Pelatihan dimaksudkan sebagai upaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, pelatihan juga dalam rangka meningkatkan pengetahuan, motivasi, dan kemampuan para pengelola wisata dan desa wisata. Menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, Arman Agus, bahwa kegiatan dilakukan selama tiga hari. Diikuti peserta yang berasal dari pengelola desa wisata, pengelola, serta kelompok sadar wisata. Selain mendapatkan teori, peserta juga melakukan pembelajaran di lokasi destinasi wisata, sehingga mendapatkan pelajaran dan pengalaman penyelenggaraan pengelolaan kebersihan lingkungan wisata. Enam kalinya melalui dana DAT Non-Fisik 2021 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap peningkatan SDM. Keningkatan kemampuan memperdayakan SDM di bidang pariwisata khususnya. Pada hari ini kita tentang sanitasi, kemudian lingkungan yang bersih dan sehat pada para pelaku-pelaku wisata yang ada di destinasi-destinasi yang ada di Kabupaten Bangka sebanyak 40 orang. Nah ke depan kita sudah mempersiapkan itu juga khususnya insya Allah melalui dana DAT-Fisik kita membangunkan infrastruktur di 2022 di kawasan Pantai Matras khususnya. Pelaku wisata dituntut memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan. Dalam jangka panjang pariwisata diproyeksikan sebagai sektor unggulan serta pertambangan. Dari Sungai Liat Kabupaten Bangka, Firman Syah TVRI Bangka Belitung melaporkan.